Hasil pemilihan Ketua OSIS periode 2021-2022 Tentang pembagian tugas pengurus OSIS dan pembina OSIS tahun kewajaran 2021-2022 Menimbang, 1. Bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolah adalah OSIS 2. Bahwa penanggung jawab pembina OSIS di sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah dibantu oleh guru sebagai pembina OSIS 3. Bahwa agar OSIS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu mensahkan melantik pengurus OSIS untuk masa jabatan tahun pelajaran 2021-2022 Meningat, 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pendidikan dasar 3. PPRI nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar 4. PPRI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kepudayaan RI nomor 0461-U-1984 5. Keputusan Menteri Pendidikan Danimantikan Danimantan dan Kebudayaan RI nomor 040-U-1984 tentang pendidikan dasar Nomor 8 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja dijen peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Departemen Pendidikan. Delapan, Permendik Anas RI nomor 23 tahun 2006 tentang standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah. Sembilan, Permendik Anas RI nomor 23 tahun 2006 tentang standar kapitansi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Pertama, Memperhatikan 1. Hasil pembutuhan suara secara langsung Ketua Oses SMP Negeri 14 Kororjo pada hari Jumat 10 September 2021. Menetapkan, Pertama, Pembagian tugas pengurus Oses dan pembina Oses dalam kegiatan seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini. Dua, Menugaskan guru dalam melaksanakan tugas pembina Oses sesuai tugas yang ada. Ketiga, Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keempat, Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Purwarjo 6 Oktober 2021 Kepala Sekolah Dr. Andes Budi Arwanto MPDSI, NIP 19641 2301995 121002. Daftar Pembina Oses SMP Negeri 14 Kororjo Tahun Pelajaran 2021-2022. Satu, Dr. Andes Budi Arwanto MPDSI, NIP 19641 2301995 121002, Jabatan Kepala Sekolah Tugas Penanggung Jawab. Dua, D.R.A. Nurini Junior, NIP 19670625 1998022002, Wakak Kesiswaan. Tugas 1 Ketua, 2 Mengkoordinir Kegiatan. Tiga, Mariam Erianti SPD, Jabatan Guru. Tugas 1 Sekretaris 1, 2 Bidang Budi Bekerti. Empat, Triwah Yuni SPD, Jabatan Guru. Tugas 1 Sekretaris 2, 2 Bidang Seni Budaya. Lima, Budiman SPD, NIP 1976101320071007, Jabatan Guru. Tugas 1 Pendahara 1, 2 Bidang Karya Imiah. Enam, Triwah Yuni Nengwe SPD, Jabatan Guru. Tugas 1 Pendahara 2, 2 Bidang Bela Negara. Tujuh, Bambang Nugroho SPD, NIP 19830325 2010011017, Jabatan Guru. Tugas Bidang Kepribadian. Delapan, Yatimah SAG, Jabatan Guru. Tugas Bidang Ketakwaan. Sembilan, Reladia SPD, Jabatan Guru. Tugas Bidang Olahraga. Sepuluh, Habibatun SPD, Jabatan Guru. Tugas Bidang Belausaha. Sebelah, Soria Ningseh SE, Jabatan Guru. Tugas Bidang Sosial. Susunan Pengurus ASIS SMP Negeri 14 Pororjo, Tahun Pelajaran 2021-2022. Nama Sesua. Satu, Tifa Ristiana, Kelas 8F, Jabatan Ketua 1. Dua, Fahri Faisal Adhares, Kelas 8E, Jabatan Ketua 2. Tiga, Alia Husnayati, Kelas 8D, Jabatan Sekretaris. Empat, Yastiyo Nafil Zatul Siva, Kelas 7A, Jabatan Sekretaris 2. Lima, Destia Mawasti, Kelas 8A, Jabatan Pendahara 1. Enam, Mayra Fitrianik, Kelas 7C, Jabatan Pendahara 2. Tujuh, Ridho Arahman, Kelas 8C, Jabatan Seksi Upacara 1. Delapan, Lydia Norahiva, Kelas 8C, Jabatan Seksi Upacara 2. Sembilan, Rizki Abi Pratomo, Kelas 8D, Seksi Pramuka 1. Sepuluh, Anis Fatun Hasana, Kelas 8A, Seksi Pramuka 2. Sebelas, Tony Irawan Suseno, Kelas 8C, Seksi Agama 1. Dua belas, Wasrina Isma Pratiwi, Kelas 7B, Seksi Agama 2. Tiga belas, M. Dwi Yulianto, Kelas 8E, Seksi Humas 1. Empat belas, Abib Setiawan, Kelas 8B, Seksi Humas 2. Lima belas, Arief Setiawan, Kelas 8E, Seksi Pendidikan 1. Enam belas, Sunarti Kartikasari, Kelas 7E, Seksi Pendidikan 2. Tujuh belas, Dede Oktaviana Sesabila, Kelas 7F, Seksi Madeng 1. Delapan belas, Fajah Rizki, Kelas 8A, Seksi Madeng 2. Sembilan belas, Candi Yulindra, Kelas 7F, Seksi Kebersihan 1. Dua belas, Afifah Zulaikha, Kelas 7D, Seksi Kebersihan 2. Kepala Sekolah, Dokter Andes Budi Arwanto, MPDSI, NIP, 1964-1230-1995-121002. Acara yang kedua, Pelantikan Pengurus OSIS Periode 2021-2022, Pengurus OSIS Lama dan Calon yang akan dilantik menempatkan diri. Gereka menerang, Kerah, Kekar, Kekar, Manggah, Kekar, Maju, Calon. Jalan ditempat, Kerah, Manti, Kerah, Kekar, Kekar, Jalan ditempat, Kerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri Patas Pengurus Periode tahun 2021-2022, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus OSIS 2021-2022 dan harus dijawab dengan serempak. Satu, bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri Patas Pengurus Periode tahun 2021-2022? Yang kedua, yang kedua, bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa SMP Negeri Patas Pengurus Periode? Yang kedua, bersediakan yang terakhir, bersediakan kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri Patas Pengurus Periode dengan menyunjung tinggi nama baik, nama baik diri, keluarga, dan sekolah kamu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. OSIS SMP Negeri Patas Pengurus Periode Tahun 2021-2022 dengan sungguh-sungguh berjanji. Satu, akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. Dan menjadi pelopor dalam tata tertib sekolah. Tiga, menyunjung tinggi nama baik, almamatar, SMP Negeri 14 Purworejo, dengan prestasi dan akhagul karima. Empat, melaksanakan program kerja, pengurus OSIS dengan disiplin, dan penuh tanggung jawab. Lima, menjadi teladan bagi siswa-siswa, terutama SMP Negeri 14 Purworejo, dalam sikap perkataan dan perbuatan. Rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga, untuk kepentingan OSIS SMP Negeri 14 Purworejo. Untuk kepentingan OSIS SMP Negeri 14 Purworejo, sekarang lepaskan. Kata-kata bulan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas karunnya Allah SWT dan rasa syukur, Alhamdulillah. Maka pada hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021, berdasarkan surat keputusan kepala SMP Negeri 14 Purworejo, nomor 422-627-2021, pengurus OSIS SMP Negeri 14 Purworejo, periode tahun 2021-2022, yang namanya tercantum dalam surat keputusan, surat keputusan di atas, dengan membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini, kalian saya lantik, sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 14 Purworejo, periode tahun 2021-2022, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan topik dan ditahayahnya kepada kalian semua. Amin, amin, ya Allah SWT enggak, amin. Penyerahan panji-panji OSIS periode 2020-2021 kepada OSIS periode 2021-2022, Dari Ketua Lama, kepada Ketua Dari. Penandatanganan berita acara serang terima. Berita acara serang terima jabatan pengurus OSIS SMP Negeri 14 Purworejo, tahun 2021-2022. Pada hari ini, Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 2021, bertepat di SMP Negeri 14 Purworejo, dilaksanakan serang terima jabatan pengurus OSIS SMP Negeri 14 Purworejo. Antara lain, satu, nama Sandy Fabrino, jabatan Ketua OSIS SMP Negeri 14 Purworejo, periode 2020-2021, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Dua, nama Tifa Istiana, jabatan Ketua OSIS SMP Negeri 14 Purworejo, periode 2021-2022, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Dalam serang terima jabatan ini, pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua, melibuti pertanggung jawaban satu, pimpinan dan pengelolaan OSIS SMP Negeri 14 Purworejo. Dua, semua inventaris, material kegiatan dan keuangan OSIS SMP Negeri 14 Purworejo. Pihak pertama, bertanggung jawab atas segala kegiatan OSIS SMP Negeri 14 Purworejo, sampai dengan penanda tanganan serang terima jabatan ini. Pihak kedua, bertanggung jawab atas segala kegiatan OSIS SMP Negeri 14 Purworejo, sampai dengan penanda tanganan serang terima jabatan ini. Perintah acara ini disampaikan kepada pihak pertama dan pihak kedua, sekolah dan pihak terkait untuk diketahui sebagaimana mestinya. Purworejo 9 Oktober 2021. Kepada Saudara Sandy Febrino, diberi silakan. Kepada Saudara Tifa Ristiana, 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 diberi silakan. Terima kasih dan kembali ke tempat. Pembacaan janji OSIS oleh ketua OSIS periode 2021-2022 diikuti oleh seluruh pengurus ASU. Janganji OSIS, kami pengurus OSIS SMP Negeri 14 Purworejo. Kami mengurus OSIS SMP Negeri 14 Purworejo. Periode 2021-2022. Dengan sungguh-sungguh berjanji. Dengan sungguh-sungguh berjanji. Satu. Akan menjalankan kewajiban. Akan menjalankan kewajiban. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Mentaati Tata Tertib Sekolah. Mentaati Tata Tertib Sekolah. Dan menjadi pelopor dalam. Penegakan Tata Tertib Sekolah. Penegakan Tata Tertib Sekolah. Tiga. Menjunjung tinggi nama Alpamater. Menjunjung tinggi nama Alpamater. SMP Negeri 14 Purworejo. SMP Negeri 14 Purworejo. Dengan prestasi dan akhlak pulkarima. Dengan prestasi dan akhlak pulkarima. Empat. Melaksanakan program kerja. Melaksanakan program kerja. Pemurus asis dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Memurus asis dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Lima. Menjadi telatan bagi siswa siswi. Menjadi telatan bagi siswa siswi. SMP Negeri 14 Purworejo. SMP Negeri 14 Purworejo. Dalam sikap perkataan dan perbuatan. Dalam sikap perkataan dan perbuatan. Terlalu meluangkan waktu pikiran dan tenaga. Terlalu meluangkan waktu pikiran dan tenaga. Untuk kepentingan SMP Negeri 14 Purworejo. Untuk kepentingan SMP Negeri 14 Perhujudan Pengalungan bunga kepada Ketua OSIS periode 2021-2022 oleh Kepala SMP Negeri 14 Perhujudan Pengalungan bunga kepada Ketua OSIS High Service Aga kendera功us Pengalungan bunga danloni Pengurus osis lama dan yang baru dilantik kembali ke tempatan Pengurus, pengurus, pengurus kemana pembina ubacara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang berbicara semua yang kami hormati pembina usis SMPN Kulupat Rp. Projo yang kami hormati juga dan kami banggakan pengurus osis dikatakan pengurus osis lama dan juga pengurus osis yang baru untuk tahun 2021-2022 dan ini adalah nanda sekalian dan berbeda menuju kita sejenak selalu bersyukur kita bersyukur ini kita rapalkan dengan bahwa pagi ini atau siang ini kita masih dikerjaan sehat dalam suasana yang sejuk ini kita masih dikit tetapi kita dalam kondisi sehat semoga sehat ini pada Bapak dan Ibu semoga sekalian keluarga di rumah maupun keluarga besar SMPN Kulupat Rp. Projo yang kita cintai dan kita tanya selanjutnya terkait dengan pelantikan pengurus osis yang baru pertama-tama sekolah kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus osis untuk yang pertama tahun pelajaran 2020-2021 dengan ucapan terima kasih nanda sekalian sudah melaksanakan tugas dengan baik tadi contoh real sudah kami amati ketika kamu jalan menuju ke tempat semula untuk yang lama ini memang lebih tertib lebih fik lebih untuk yang baru nanti banyak contoh-contoh dari kakakmu yang sudah selesai melaksanakan tugas ini bisa kamu contoh kamu tiru selanjutnya untuk pengurus baru selamat melaksanakan tugas baru ini tugas di SMP Negeri 14 dan ini tidak ringan kamu sudah melakukan belajar tapi mendapatkan tugas juga sebagai pengurus osis osis ini satu-satunya organisasi yang tapi organisasi ini tingkatnya besar sehingga ketika ada kegantan kegantan osis ini selalu dihubungkan sub-subnya nanti banyak sekali sub-subnya sehingga beberapa hal dari organisasi osis ini yang akan kamu laksanakan tahun 2021 dan kegantan ini semoga untuk sukses untuk tahun ini tahun pelajaran 2021 dan beberapa peningkatan-peningkatan tidak di SMP kemudian agamis yang satu lagi berprestasi berkarakter yang dibanggang dengan pengurus osis baik yang lama makanya baru ini tertib khidmat kemudian kamu jaga kemudian yang lebih penting lagi agamis di sekolah kita juga sudah diaksanakan yang paling utama kebetulan di hari Jumat dan Sabtu tolong kamu mewagili sekolah di kelas tolong dengan tertib kalau bisa yang mengingatkan ketika tak harus sehingga nuansa agamis kita di SMP keribat resmi semakin lama semakin meningkat semakin tumbuh yang ketiga yaitu visi berprestasi ini cara umum SMP kita sudah tidak dipandang sebelah mata sudah masuk monitor kabupaten bahwa kita juga juara satu di film pendek kemudian dua anak kelas 9C Mbak Zerbi dan Mbak Irma ini akan mewagili Purworejo di Lomba Matematika Kompetensi Saing Nasional tidak bayan-bayan ini kalau lolos di provinsi mutiara ini sinarnya sampai tingkat provinsi ini baru tingkat kabupaten sudah lolos kita doakan sehingga kebanggaan SMP Negeri 14 Purworejo ini makin nyata dan SMP 14 akan dicentai oleh masyarakat untuk syukur-syukur masyarakat Purworejo meningkatnya Purworejo bisa terparek ke sini apa itu sesuai dengan misi SMP kita berkarakter agamis dan satu lagi berpres untuk pengurus selamat menjalankan tugas nanti akan dibimbing oleh pembina yang penting kamu sudah terpilih sebagai pengurus ini merupakan manusia-manusia unggul tolong di kelas kamu jaga marwah daripada pengurus osis ini sehingga jangan sampai anggota osis yang lain kalau ini pengurus anggota yang lain memandang kamu rendah jadi kamu sudah terpilih sudah melalui diklat saya harapkan dari hasil diklat ini bisa kamu terapkan yang baik tinggal yang celek-celek sekali lagi pengurus lama sudah berjalan dengan baik dan sekolah mengucapkan terima kasih kemudian karena sudah kelas 9 apalagi sudah mendekati bulan November Desember tolong bulan November untuk ke tengah-tengah ini kamu siapkan dirimu karena apa di Desember nanti pertama ada kuas semester 1 dan juga untuk kelas 7-8 tetapi karena yang kelas 9 ini di fokus ke ujian sekolah di akhir tahun tahun pelajaran maksudnya kamu siapkan dari sekarang artinya kegiatkan kegiatan kegiatan yang bersifat osis kemudian peramuka sudah mulai kekurang apalagi semester 2 nanti sudah pas out sudah fokus ke materi persiapan ujian sekolah itu dari kami sekali lagi selamat bertugas mengurus baru terima kasih untuk selamat kita akhiri waktunya kemencaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati